Kemarin, kita membuat sebuah video mengenai beberapa objek angkasa terjauh yang pernah ada termasuk bintang. Nah, kemarin juga, waktu saya sedang berselancar di internet untuk menggali informasi astronomi, saya menemukan kembali adanya penemuan terbaru dari teleskop Hubble mengenai sebuah bintang yang berasal dari 1 miliar tahun setelah terjadinya Big Bang. Nah, penemuan ini tentu menarik banget. Dikarenakan penemuan tersebut akan dapat menjelaskan bintang-bintang paling awal yang terbentuk di alam semesta ini, serta bagaimana awal dari segalanya. Hmm, tapi seperti biasa, sebelum kita terlalu dalam untuk membahasnya, lebih baik kita putar dulu intronya. Oke, melanjutkan pembahasan awal tadi. Jadi penemuan menakjubkan tadi dinamai Erendel, atau dalam sebutan teknisnya adalah WHL-0137LS. Dalam pengamatannya, setidaknya bintang ini memiliki 50 kali masa matahari dan jutaan kali lebih terang. Kemudian, bintang baru yang ditemukan ini terdeteksi oleh teleskop luar angkasa Hubble setelah cahayanya membutuhkan waktu sekitar 12,8 miliar tahun untuk dapat mencapai bumi. Itu tadi tentu merupakan jarak yang sangat jauh untuk dapat terlihat dari bumi, karena biasanya bintang yang sangat terang pun bahkan tidak mungkin terlihat dari bumi mengingat jarak yang sangat jauh di antara keduanya. Namun, pada kenyataannya, teleskop luar angkasa Hubble yang sudah beroperasi selama peluang tahun dapat mengamatinya dengan sangat baik. Bahkan pengamatan Hubble sebenarnya sudah lama mengenai bintang ini, dan baru kali ini saja, para ilmuwan mengetahui kalau objek tersebut adalah bintang. Kenapa? Karena dalam pengamatan sebelumnya, penemuan bintang jauh ini diperkirakan oleh para ilmuwan sebagai gugusan bintang saja yang tertanam di dalam galaksi tua. Namun, penemuan tadi tidak cuma dibantu hanya menggunakan teleskop Hubble saja ya. Karena dalam proses pengamatannya, para pengamat dapat mendeteksi bintang Erendel dengan bantuan gugus galaksi besar bernama WHL013708 yang berada di antara bumi dan bintang baru yang ditemukan tadi. Hal itu bisa terjadi karena tarikan gravitasi dari gugusan galaksi yang sangat besar itu membengkokkan struktur ruang dan waktu dan menghasilkan kaca pembosoran alami yang kuat serta dapat memperkuat cahaya dari objek yang jauh di belakang galaksi, termasuk seperti bintang Erendel ini. Namun, meskipun begitu, para ilmuwan dalam tim misi Hubble menekankan bahwa penemuan ini bukanlah objek terjauh yang pernah ditemukan oleh para ilmuwan menggunakan teleskop Hubble. Karena sejauh ini, teleskop Hubble ini telah mengamati galaksi pada jarak yang bahkan lebih jauh. Namun selain itu, para pengamat juga telah melihat cahaya dari jutaan bintang menggunakan teleskop Hubble yang jaraknya bervariasi, serta terlihat tercampur menjadi satu seperti gugus bintang. Nah, untuk bintang Erendel ini adalah objek terjauh di mana para ilmuwan dapat mengidentifikasi cahaya dari satu bintang saja atau penemuan bintang tunggal yang memiliki jarak terjauh selama teleskop Hubble beroperasi. Kemudian, mengingat masa bintang ini yang sangat besar, kemungkinan saat ini bintang Erendel sudah musnah karena bintang yang lebih masif cenderung akan membakar bahan bakarnya lebih cepat dan membuatnya meledak menjadi supernova atau runtuh menjadi lubang hitam. Selain itu, masih banyak detail lain tentang bintang Erendel ini yang masih belum pasti seperti masa, kecerahan, suhu, dan jenisnya. Para ilmuwan saat ini bahkan belum yakin apakah bintang Erendel ini adalah satu atau dua bintang. Semua penjelasan tadi adalah hipotesis dari para ilmuwan setelah melakukan pengamatan yang masih terbatas menggunakan teleskop Hubble. Kemudian setelah itu, para ilmuwan, kedepannya juga bermaksud untuk melakukan pengamatan lanjutan dengan teleskop luar angkasa James Webb yang baru-baru ini diluncurkan untuk menganalisa cahaya inframerah dari bintang Erendel dan menjabarkan banyak fitur-fitur lainnya. Dan kedepannya, dengan banyak informasi mengenai bintang Erendel ataupun bintang jauh lainnya, tentu akan dapat membantu menjelaskan tentang bintang pertama di alam semesta yang terbentuk sebelum alam semesta ini dipenuhi dengan unsur-unsur berat yang dihasilkan oleh generasi berturut-turut dari sebuah bintang masif. Jadi, dengan begitu hingga saat ini, bintang Erendel ini menjadi bintang tunggal terjauh yang pernah terdeteksi oleh teleskop Hubble. Lalu seperti yang sudah saya singgung pada awal tadi, kalau penemuan ini akan dapat memberikan kita semua kesempatan untuk dapat mempelajari bintang secara rinci di masa-masa awal alam semesta yang saat ini masih menjadi misteri paling besar sekaligus paling menarik mengenai alam semesta ini. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya, bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia. Terima kasih telah menonton!